Saudara lebih dari 130 kasus penyakit gagal ginjal akut misterius terjadi pada anak-anak Indonesia. Sampai saat ini penyebabnya masih diselidiki. Para ahli menduga fenomena ini berkaitan dengan peradangan organ pasca COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia Idaim mencatat lonjakan kasus gagal ginjal akut misterius dalam beberapa bulan terakhir. Data ini diperoleh dari berbagai daerah dan mayoritas terjadi pada anak-anak berusia di bawah 8 tahun. Data yang melaporkan ke Idaim dan berhasil kami kumpulkan dari Idaim-Idaim Cabang itu ada kumulti 131 kasus. Ini merupakan hal yang perlu kita dalam lebih-lebih lanjut. Yang jelas angka kematiannya cukup tinggi. Para dokter terus menginvestigasi penyebab mengharapnya fenomena gagal ginjal akut atau akut kidney injuri pada anak. Namun belum ditemukan jawaban pasti. Angka kasus gagal ginjal akut misterius ini diprediksi telah mencapai puncaknya pada bulan September dan terus menurun di bulan Oktober 2022. Dugaan sementara, kemunculan penyakit ini masih berkaitan dengan COVID-19. Dan hal ini belum diketahui penyebab pastinya. Dugaan sementara, hal ini berkaitan dengan peradangan sistem organ pasca COVID-19. Atau yang kita kenal sebagai MISC. Yang ini, Multisistem Infermentory Syndrome in Children. Temuan lonjakan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak juga jadi perhatian kementerian kesehatan. Pasalnya, dari 131 pasien yang dilaporkan, kebanyakan membutuhkan cuci darah karena penurunan fungsi ginjal. Oke, kalau ginjal sama anak, sekarang sedang diteliti sama dokter-dokter di RSCM. Udah ada beberapa hasilnya, cuma kita masih nunggu kesimpulannya sebelum kita relis ke publik. Nanti sebentar lagi, harusnya sih minggu ini kita bisa relis ke publik. Data yang dirilis Ikatan Dokter Indonesia pada 11 Oktober 2022, ada 131 kasus gagal ginjal akut misterius yang mayoritas terjadi pada anak usia balita prasekolah hingga di bawah 8 tahun. Gejalanya dimulai dengan demam, batuk pilek, diikuti diare dan penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan intensitas buang air kecil yang menurun hingga semakin jarang atau tidak sama sekali, hingga kejang-kejang dan badan membekak. Jika anak Anda mengalami penurunan produksi air seni, segera periksakan ke dokter. Jadi itulah yang membuat kami heran. Dia hanya beberapa hari timbul batuk pilek, diare atau muntah dan demam. Kemudian dalam 3-5 hari mendadak tidak ada urinnya. Jadi tidak bisa buang air kecil. Betul-betul hilang sama sekali buang air kecilnya. Jadi anak-anak ini hampir semuanya datang dengan keluhan tidak buang air kecil atau buang air kecilnya sangat sedikit. Adalah bahwa kalau ada penurunan jumlah volume buang air kecil pada anak-anak, maka itu harus segera diperiksakan ke rumah sakit. Pada anak-anak usia prasekolah, orang tua juga diminta waspada dengan memperhatikan produksi air kencing dengan sering mengecek popok dan perhatikan asupan cairan anak. Meski belum bisa disimpulkan secara pasti keterkaitannya dengan riwayat infeksi COVID-19, para orang tua tetap diminta untuk terus disiplin protokol kesehatan, terutama pada anak, agar anak terhindar dari COVID-19 dan virus lainnya. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, untuk membahas lebih lanjut tentang temuan ratusan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak Indonesia, kita segera berbincang dengan dokter spesialis anak divisi nefrologi RSUP Fatmawati Jakarta, Dr. Bobi Setiadi Darmawan. Selamat siang, Dr. Bobi. Selamat siang, Mbak Mersi. Dr. Bobi, sejauh ini temuan di lapangan seperti apa terkait kasus ini? Baik, jadi dari laporan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang benar, sejauh ini kita menemukan kasus gagal ginjal akut yang misterius, yang pertama kali ditemukan tahun 2002 di bulan Januari. Dan dalam dua bulan ini memang terjadi peronjakan, ya benar, kata tadi Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Bikrim, sebesar 131, jadi 100 lebih. Dan mayoritas memang ini terjadi pada anak-anak usia di bawah 6 tahun. Dan memang ini masih disebut misterius ya, gagal ginjal akut yang timbul secara tiba-tiba dan misterius. Atau kami, rekan-rekan dokter yang menangani kasus ini, kita menyebut dengan progresif tipikal. Karena memang ini terjadi, belum diketahui secara pasti penyebabnya, dan terjadi dengan progresif yang sangat cepat. Jadi artinya pasien-pasien yang datang ke kami, yang kami atasi itu, cepat sekali penurunan kondisinya. Dan ini sangat berbeda dari gagal ginjal akut yang biasanya kami tangani. Jadi sangat berbeda. Seperti itu. Dok, gejala yang banyak terjadi seperti apa? Ya, seperti kita tahu bahwa ginjal ini merupakan bagian organ tubuh ya, yang berfungsi untuk mengeluarkan sairan melalui berkemih dan mengeluarkan racun. Jadi kalau gejala dari gagal ginjal akut ini, jadi ketidakmampuan atau penurunan fungsi ginjal untuk mengeluarkan air kemih dan mengeluarkan racun. Gejala-gejala awalnya bisa berupa demam, lalu terjadi muntah-muntah, diare, ada juga yang disertai oleh gejala batuk pilak, dan akhirnya anak akan mengalami penurunan produksi urin dan sampai tidak buang air kecil. Dok, ada yang menyebutkan bahwa ini ada kaitannya dengan infeksi COVID-19. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi tadi sudah disebutkan oleh beberapa pakar ya, soalnya dokter bahwa memang ini masih dalam investigasi ya mbak, dan belum diketahui penyebabnya secara pasti. Namun dari teman-teman rekan-rekan dokter anak yang menangani kasus ini, kami menemukan mayoritas ini anak-anak memiliki antibody pada COVID-19 yang positif. Namun ada juga minoritas yang ternyata pada pendeta ini antibody COVID-19-nya negatif juga. Ada dari teman sejawat yang juga memeriksa ya, kami memikirkan suatu hipotesis ya, istilahnya disebut second hit. Jadi ini kemungkinan waktu anak menderita COVID-19, dia tidak bergejala atau suatu asintomatik. Namun setelah beberapa minggu kemudian, dia terkena oleh infeksi bakteri yang lain, sehingga mengaktivasi kejadian ini. Jadi dengan hipotesis second hit. Jadi memang masih belum, kita belum bisa memastikan bahwa ini memang benar-benar karena COVID-19 atau tidak. Masih dalam investigasi. Masih dalam proses investigasi. Berikutnya dok, apa yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah gagal ginjal aku terjadi pada anak? Baik, ini penting sekali ya, Mbak Mersi ya, kita ini melakukan penjagaan lebih penting daripada pengobatan ya. Jadi memang pertama adalah perketat protokol kesehatan ya, untuk menghindari infeksi COVID-19. Lalu, jaga asupan air minum ya pada anak ya. Jadi kita harus penting sekali memberikan air minum, tentunya air yang paling baik adalah air putih. Dan kita juga harus melantau buang air kecil pada anak ya. Biasanya kan dalam 3-4 jam itu biasanya anak sudah berkemih ya. Jangan sampai anak tidak buang air kecil lebih dari 6 jam. Itu tanda-tanda bahwa anak kekurangan airan. Untuk anak-anak bayi coba diperhatikan popoknya apakah dia sudah basah atau belum. Itu sangat penting untuk memeriksa jumlah produksi urin pada bayi dan anak. Dari yang sudah tertangani dok, bagaimana potensi kesembuhan anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut ini dok? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa ini suatu progresif atipikal ya. Jadi sangat cepat untuk kondisinya memburuk ya. Terus juga dokter P. Prim sebagai ketua PP Idae menyebutkan bahwa angka kematiannya cukup itu ya. Namun untuk resminya kita masih menunggu dari beberapa wilayah di Indonesia ya. Kita untuk menyimpulkan berapa sih ini sebenarnya angka kesembuhan dan angka kematiannya secara resmi gitu. Apakah mereka harus cuci darah seterusnya dok? Atau mungkin bisa diinformasikan bagaimana apakah fungsi ginjal mereka bisa kembali normal? Bagaimana menurut Anda? Ya, sejauh ini penanganan-penanganan masih terus dilakukan ya mbak ya. Jadi masih dalam perawatan seperti itu ya. Kita masih belum bisa mengatakan secara detail apakah nanti fungsi ginjalnya akan membeli atau tidak. Namun dari beberapa rumah sakit laporkan sudah ada yang bisa pulang rawat jalan. Terima kasih dokter Bobi Istiadi Darmawan, dokter spesialis anak dari rumah sakit umum pemerintah Fatmawati. Terima kasih dok telah bergabung dalam kompas siang. Terima kasih dokter Bobi Istiadi Darmawan, dokter spesialis anak dari rumah sakit umum pemerintah. Terima kasih dokter Bobi Istiadi Darmawan, dokter spesialis anak dari rumah sakit umum pemerintah. Terima kasih dokter.